Bakal calon presiden atau baca pres Anies Baswedan berkelakar jika dirinya seperti tahanan kota saat menjadi gubernur DKI Jakarta. Anies mengatakan dirinya tak melakukan kunjungan ke daerah-daerah. Bapak lima enam, ayo kodom esem, ditulah lu sanga, ojolah lingkungan. Kalau ke grogan itu masih ada nilainya lah, gitu loh. Ini ngomong-ngomong Pak Mantan RT. Pak Mantan RT sebelah itu kenapa, tuh? Kemarin katanya baru saja pidato di Pak Guyuban ke Sandung Sapi, tuh loh. Nah, ya itu loh. Kemarin dia itu kan habis diarak naik delman itu malah kodanya mundur itu. Nah, sekarang dia itu saat diberi kesempatan untuk pidato sambutan, dia itu ngomong bahwa dia itu ketika menjabat sebagai RT di ke-RTan sebelah itu katanya merasa seperti tahanan kota. Begitu jabatannya selesai, terus dia bisa keliling-keliling katanya. Merasa lega atau lepas gitu ya? Ya, bisa keliling-keliling. Sudah ada enam kota kan, dia sudah kelilingi setelah lepas dari jabatannya, dia bilang gitu. Loh, untuk menjadi RT dulunya, di RT sebelah itu kan juga atas kemauannya sendiri. Kok terus merasa menjadi orang seakan-akan terdolimi menjadi tahanan gitu loh Pak Mantan RT? Loh, ya itu tah. Dia itu malah direwangi. Direwangi, B. Bersusah payah? Bersusah payah. Dia itu lah berniat-niat banget sampai bernamanya kampanye, terus di sampai hutang ke wasilnya itu. Hutangnya pun juga tidak sedikit. Sampai 96 miliar. Sampai menggunakan politik identitas supaya dia menjabat. Akhirnya ketika menjabat, merasa terdolimi menjadi tahanan kota. Dia merasa bilang gitu setelah selesai. Setelah selesai dari jabatannya. Memang selama menjadi RT, itu apakah memang benar Pak Mantan RT sebelah itu tidak pergi kemana-mana? Loh, 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 tidak pergi kemana-mana, bagaimana. Padahal loh, itu loh, pembantunya Pak Lurah yang bidang dalam negeri itu. Dia sampai menyindir Pak RT sebelah itu karena sering keluar negeri. Hah? Saking seringnya keluar negeri, sudah beberapa kali. Dalam tahun 2019 saja, dia itu sudah empat kali. Oh, hanya dalam satu tahun perginya sampai empat kali. Keluar negeri. Kemana saja Pak Mantan RT? Pernah dia itu ke Singapura. Terus ke Kolombia. Wah, itu ke Kolombia. Itu apa? Beli perabotan gitu? Hah? Atau beli apa gitu? Ke Kolombia. Lepas sudah utangnya ke wakil RT-nya. Sekarang sudah bubar, Kolombia yang utangkan itu. Sudah bubar ya? Ke Singapura, terus ke Kolombia. Lepas ke? Ke Kolombia itu dia minta perpanjangan waktu. Wah, saatnya pulang dia nggak mau pulang. Maunya digoyang. Ini dangdut atau apa? Lepas saatnya pulang, minta perpanjangan waktu. Setulah ini wisata atau pertandingan sepak bola? Katanya kunjungan kerja ke Kolombia itu dalam rangka pertemuan para pimpinan kota. Terus dia yang lain pulang, dia malah minta diperpanjang. Minta diperpanjang. Kalau diperpanjang seharusnya tidak ke pembantunya Pak Lurah. Lepas kemana? Kalau diperpanjang itu harus datangnya ke Mak Ngepot. Biar diperpanjang itu. Bukan itunya yang diperpanjang. Perginya ke luar negeri. Oh, nyatanya Pak Mantan RT tadi. Pak Mantan RT sebelah itu ke Kolombia. Terus minta diperpanjang. Dia malah pergi ke New York, Amerika. Selain itu pergi ke mana lagi? Terakhir ke Jepang. Tempatnya Pak Tukio. Kok ke Jepang kalau Pak Tukio? Itu lah ibu kotanya Pak Tukio. Tokio. Tokio, bukan Pak Tukio. Tokio. Nah itu dulu itu kan gara-gara ada Pak Tukio yang jadi tukang kayu di Jepang. Terus kotanya diikat. Nah maka kan Tokyo. Oh gitu. Itu ngawuran saya loh. Kalau di Jepang sana mau ketemu dengan siapa ya? Berarti Singapur, Kolombia, New York, Tokyo. Itu baru tahun 2019. Nah habis itu? Nah habis itu kan terus pandemi. Oh nggak kemana-mana. Ya mungkin yang diingat sama Pak Mantan RT sebelah itu, yang itu saat pandemi itu. Oh iya mungkin. Jadi yang 2019 itu udah nggak ingat gitu loh. Kan pernah kena gejala Covid juga. Jadi ingatannya yang 2019 mundur itu lupa. Lupa. Berarti Covid itu nggak menghilangkan kekebalan. Juga menghilangkan ingatan juga ya. Pak Mantan RT kan juga pernah kena Covid. Loh lupa no saya. Kalau pernah kena katanya marah lupa. Pak Mantan RT kalau saya ingatkan pasti menyesal. Kenapa? Nah utang dengan saya itu? Waduh saya lupa. Ini makanya lupa saya ingatkan gitu loh. Lupa saja saya. Memang menjadi mantan RT itu kalau utang biasanya lupa. Ya itu. Seperti Pak Mantan RT sebelah. Dia mau jabat jadi RT sebelah saja itu. Utang sampai 92 miliar. Loh sekarang dia mencalonkan diri jadi lurah. Loh. Berarti mau berapa itu utangnya? Loh itu kan dulu yang diutangi wakilnya. Loh sekarang kan belum ada calon wakilnya. Ya makanya pada nggak mau jadi calon wakil. Takut diutangi. Ya kan? Terus dia itu waktu jadi RT saja kunjungannya ke luar negeri. Loh kalau jadi lurah kemana kunjungannya? Kemana Pak Mantan RT? Bisa ke luar angkasa. Duh harus panggil Neil Armstrong. Paling tidak kalau keluar angkasa nanti harus tour leadernya itu dua. Antara Neil Armstrong atau Selamet. Loh. Kok Selamet ikut? Karena di buku itu tertulis. Neil Armstrong mendarat ke bulan dengan Selamet. Jadi Selamet ikut. Ikut. Berarti nanti kalau Neil Armstrong mungkin udah tua ya. Berarti yang ada tinggal Selamet itu saja. Diajak saja Selamet. Memang Selamet ini dimanapun selalu ada. Ketika Hari Raya. Selamet merayakan Idul Fitri. Oh. Terus juga Selamet merayakan Natal. Oh. Selamet merayakan Tahun Baru. Memang Selamet itu konsisten di setiap acara. Itu loh. Betul, betul. Termasuk saya kemarin juga berhasil loh. Kenapa? Saya telah berhasil utang dengan Selamet. Tidak. Tidak dimarahin. Itu bukan utang dengan Selamet. Berarti Pak Mantan RT ini benar-benar lupa. Utangnya itu dengan saya. Oh tidak dengan Selamet. Itu bukan. Memang namanya Mamang. Lesenya itu Selamet. Kalau gitu saya mau kunjungan saja sekarang. Mau kunjungan kemana lagi kita itu lagi asik ngobrolnya. Saya ngomongin tentang Pak Mantan RT sebelah. Loh. Saya mau kunjungan. Kunjungan kemana lagi? Kunjungan ke luar rumah. Itu bukan kunjungan. Itu diusir istri. Iya. Hahaha. Terima kasih telah menonton